Iklan rokok seperti ini sudah 50 tahun dilarang di Amerika Serikat. Kini kembali tayang di jam prime time, bukan untuk menjual produk, namun mengeluarkan pernyataan koreksi. Iklan korektif ini hasil tuntutan hukum pemerintahan Clinton tahun 1999, guna meraup kembali miliaran dolar yang dihabiskan pemerintah untuk biaya perawatan medis penyakit terkait rokok. Sekitar 500 ribu warga Amerika meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyakit terkait merokok, termasuk non-perokok yang terpapar asap. Data pemerintah menunjukkan ongkos medis dan hilangnya produktivitas akibat rokok melebihi 300 miliar dolar per tahun. Tahun 2006, pengadilan federal menetapkan perusahaan rokok telah puluhan tahun mengelabui masyarakat akan dampak merokok dan mewajibkan mereka mengeluarkan iklan korektif yang baru tayang akhir November ini setelah melalui tarik ulur hukum yang sengit. Langkah ini disambut baik aktivis anti-rokok meski mereka menyatakan dampaknya tak akan terlalu besar. Target utama perusahaan rokok, yaitu remaja dan dewasa muda, masih bisa melihat iklan di media sosial. Sementara perokok dewasa seringkali sudah terlanjur kecanduan. Meski jumlah perokok menurun drastis di Amerika, namun pengguna rokok elektronik alias e-cigarette meningkat. Pakar menilai bahayanya setara dengan rokok biasa. Dari Washington, Pat Siwidahuswara, VOA